nah seperti yang kita lihat disini cara untuk kita melakukan penggemburan kita buat agak jarak dari pohon tanaman supaya seperti yang saya bilang tadi akarnya tidak terganggu atau terpotong oleh cangkul selamat menikmati selamat sore teman-teman nah ini kita mau lihat masih berapa banyak lagi pupuk kita yang tersisa ini sambilan kita lihat juga pemandangannya bagus sekali ya karena baru selesai ditanam padinya disini masih segini lagi ya belum yang di atas juga udah satu minggu lagi udah bisa dipakai ya pas satu bulan mungkin nah ini pemandangannya bagus banget pas padinya lagi baru ditanam ada juga yang belum tapi sudah mau persiapan untuk ditanam ya berbeda dengan padi-padi yang ada di tempat lain ini ini bukit ya bukit tapi dibuat petak untuk dijadikan sawah jadi sedikit unik nah ini kalau untuk pekerjaan kita masih sampai disini untuk pembuatan pupuk ke tanaman ya kompos untuk di area atas bukit sudah kelar jadi kita tinggal ambil barisannya dari sini kita mengarah ke atas di pasnya di samping jalan jalan ini ya selamat menikmati ini masih dua orang untuk melakukan pengemburan menggunakan cangkul sebagai alatnya ya dan juga ada juga yang dua orang lagi untuk teman kita ya dua orang lagi untuk melakukan penaburan ke setiap pohon tanaman jadi ini juga sudah lumayan untuk pertumbuhannya walaupun seperti itu kita harus melakukan perawatan terus-menerus ya karena bisa saja dia kalau kita tidak rawat bisa saja dia menjadi pertumbuhannya menjadi terhambat jadi kalau untuk tanaman kalau deh semakin besar pastinya semakin banyak juga pupuk yang kita berikan ya seperti manusia ya pada saat masih kecil makannya sedikit sudah mulai bertumbuh dewasa makin banyak ya seperti itu juga tanaman nah ini kita di area durian montong lagi ini daun daun mudahnya ini ya mantep mantep ini ya durian montong ini ya durian montong kelihatan kelihatan daunnya sudah berbeda ya dengan durian musangking dan tunas yang dihasilkan seperti ini nah ini di setiap pinggir jalan kita tanaman kita tanam pisang ya karena katanya pisang itu membawa hawa dingin memang masuk akal juga karena dia mengandung banyak air ya jadi bagus untuk tanaman ketika pisang itu sudah mulai tumbuh bagus ya karena dia cuma satu kali tanam satu pohon seperti ini nanti akan jadi banyak ya ini karena kelihatannya seperti ini karena memang kita tidak mengiramnya lagian hujannya belum stabil ya masih masih dikategorikan sekarang masih musim panas jadi mudah-mudahan pisangnya nanti jadi tumbuh subur ketika datang musim hujan seperti itu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati